Hai teman-teman semua welcome back hari ini aku mau bikin dadar bulung isi kelapa dan gula merah ya jadi disini sudah aku siapkan apa yang dibutuhkan ada tepung terigu tepung kanji atau tapioca ada gula pasir terus ini ada pewarna pandan kewarna hijau biar wangi pandan ya terus ada mentega juga isiannya disini aku pakai gula merah dan ini dia parutan kelapa oke jangan lupa satu lagi pakai santan ya teman-teman di HP kelapaan oke teman-teman sekarang kita bikin isiannya dulu ya jadi disini aku sudah siapkan teflon aku panasin air gula merah dan juga gula pasir jadi aku campur ya teman-teman dan juga vanili biar wangi kita masak aja semuanya sampai dia larut habis itu baru dimasukin parutan kelapanya kalau misalkan teman-teman punya parutan kelapa yang segar itu lebih bagus ya rasanya lebih manis lebih enak gitu ya tapi kalau misalkan teman-teman punyanya yang kayak aku ini kelapa kering jadi kalian harus dikukus dulu biar dia lembut habis itu baru dimasukin Oke Oke sekarang kita bikin adonannya Btw untuk adonannya ini takarannya aku nggak pakai takaran tibangan jadi aku pakai takaran sendok aja untuk tepung terigunya disini aku pakai 6-7 sendok sedangkan tepung tapioca atau kanji aku pakai cuman 1 sendok makan aja ya sedangkan untuk gulanya untuk gula pasirnya aku disini pakai sekitar 2 sendok makan aja nggak banyak-banyak karena nanti isinya juga bakalan manis jadi aku pakai 2 sendok aja biasanya ada juga yang bikin kulitnya tanpa maksudnya bikin dadar gulung untuk kulitnya itu tanpa gula tapi disini aku pengen tuh kulitnya juga ada rasanya jadi aku kasih gula sedikit aja temen-temen ya terus disini aku kasih mentega menteganya disini aku kasih satu sendok makan tapi sebelumnya di carikan dulu ya teman-teman menteganya untuk santan dan juga airnya teman-teman disini aku nggak bisa kasih kalian berapa harus dituangin jadi harus diukur-ukur sendiri ya yang penting dibatkan satu banding satu jadi airnya misalkan setengah seternya juga setengah ya yang penting teman-teman adonannya itu nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental nah gimana caranya kalian bisa tahu jadi harus dicoba dulu jadi kalian harus bikin dulu dadar gulungnya satu biji nanti kalau misalkan kelihatan sudah pas jadi kalian nggak usah ditambahin kalau misalkan kurang air atau santan kalian ya tidak ditambahin lagi gitu ya Oh iya BTW untuk perasa pandannya teman-teman ini opsional ya jadi kalian boleh pakai boleh juga tidak kalau nggak pakai juga jadinya ya dadar gulung biasa kalau pakai yang lebih cantik lagi dan rasanya juga lebih berasa pandan gitu ya Nah kalau misalkan teman-teman punya perasa lainnya boleh juga ya itu terserah kalian deh Oke teman-teman kita langsung aja dicoba untuk percobaan yang pertama ini sekarang aku sudah panasin oven eh co-oven udah panasin teflon dan sudah diberi minyak tapi minyaknya sangat sedikit ya teman-teman dioles aja gitu dan ternyata ini dia seperti kalian lihat dia masih tebel dan harus aku cairkan lagi tapi ini nggak boleh dibuang ya teman-teman ini akan aku maafkan karena kasihan ya nggak papa walaupun tebel tapi kan rasanya juga enak jadi aku bakalan simpan ya makan deh terus sekarang aku lagi balikin biar matang sekalian kayak krep ya berikutnya aku akan mencoba percobaan yang kedua dengan minyak agak banyak teman-teman ya karena di sini aku pengen dadar gulungnya itu kulitnya berpori-pori gitu jadi seperti nantilah terakhir kalian akan bisa lihat nah sekarang udah panas aku masukin nah ini udah pas teman-temannya ini udah cair udah pas adonannya udah udah mantep tuh kita tunggu sebentar sampai pinggirannya itu keringnya ya teman-teman kalau kering itu berarti udah matang jadi kita bisa langsung angkat jadi pas pinggirannya sudah kering kalian harus cepat-cepat diangkat ya teman-teman karena kalau kelamaan kalian tidak akan menghasilkan rongga dadar gulung yang bolong-bolong gitu loh jadi harus cepat-cepat dan nggak boleh lama-lama karena kalau lama dia bakalan kering bawahnya gitu jadi kayak seperti kubilang tadi di awal kayak krep gitu ya eh teman-teman di sini aku akan nyobain lagi jadi percobaan yang ketiga ya teman-teman untuk lebih memastikan ya Nah di sini eh nanti aku akan kasih tahu apa perbedaannya teman-teman ya Nah ini sekarang kalian bisa perhatikan bagian yang tengah itu itu kan masih putih nanti kalau dia udah berubah warna ke hijau semuanya itu berarti matang jadi kalian harus cepat-cepat diangkat nah hasilnya akan jadi seperti ini jadi bagus dia ya berongga-rongga gitu bagus banget langsung deh kita kasih isiannya teman-teman Oh ya teman-teman kalian tuh harus coba ya ini tuh lembut banget kenyal juga pokoknya enak banget deh tapi kalian harus hati-hati pas ngelipetnya kayak gini ya karena dia itu rentan gitu ya jadi gampang sobek jadi harus hati-hati oke teman-teman di sini aku akan kasih tunjuk ke kalian ini tuh bawahnya jadi agak gosong karena aku sengaja biarin agak lama jadi biar aku kasih tunjuk ke kalian ya tuh teman-teman enggak terlalu lama sih tapi ya agak lama gitu ya jadi gosong gitu cuman kalau misalkan dibuat konsumsi sendiri sih enggak papa ya enggak terlalu penting kan yang penting rasanya itu nomor satu yang penting enak oke teman-teman ya semoga penjelasannya dimengerti semoga bisa membantu kalian pokoknya kalian tuh jangan takut gagal teman-teman ya harus dicoba karena aku pun ini juga pengalaman pribadi sendiri gitu ya kalau kita coba kita akan tahu apa kekurangannya gitu ya perbedaannya cuman kalah cantik tapi untuk rasa sih sama teman-teman ya enak kenyal-kenyal gitu baiklah teman-teman ya thank you for watching sudah menonton videoku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat semoga berhasil juga jangan takut pokoknya untuk mencoba dan ya ini dia foto-fotonya teman-teman gimana cantik yaudah deh kalau gitu ya sampai jumpa di video selanjutnya dadah Assalamualaikum